Udah baca berarti modul tujuhnya tentang apa? Modul tujuh tentang apa? Budaya dan subbudaya Berarti kita mempelajari kira-kira kenapa budaya dan subbudaya kok dipelajari? Terima kasih telah menonton! Jadi bagaimana budaya dan subbudaya itu mempengaruhi perilaku konsumen ya? Kayak kemarin misalnya dari keluarga, dari apa itu mempengaruhi juga salah satunya. Sekarang budaya yang kita bahas, bagaimana ini bisa mempengaruhi perilaku kita atau perilaku pembelian juga. Jadi disini pengertian budaya menurut Solomon itu akumulasi mempengaruhi konsumen. Terus juga dia berperilaku seperti apa, terus jadinya proses pembelian-pembelian itu juga berpengaruh. Menurut Solomon ini, budaya adalah akumulasi dari tradisi, norma, ritual, dan makna yang dianud oleh anggota dalam sebuah organisasi atau lingkungan masyarakat. Jadi ada tradisi, norma-norma, tata aturan yang dianud oleh orang itu. Bisa dalam suatu organisasi, kan kalau di organisasi kan ada, pernah dengar istilahnya budaya perusahaan, ya di perusahaan itu corporate culture. Terus kalau di lingkungan masyarakat ya budaya sehari-hari kita seperti apa. Kayak di Taiwan sama di Indonesia budayanya yang berbeda. Itu kan juga karena budayanya yang berbeda, berpengaruh terhadap pembelian kita. Misalnya, di sini biasa orang minum minuman keras, tapi kalau di Indo kan enggak. Nah jadi, makanya orang sini cenderung membeli minuman keras, tapi kalau orang Indo itu masih, di silahnya masih payah tabu biasanya kalau minum alkohol. Walaupun yang non-muslim sebenarnya dia enggak apa-apa kan. Tapi karena kebudayaan di Indo itu masih seperti itu, makanya. Jarang kita ngelihat orang yang, maksudnya kalau enggak di tempat-tempat tertentu dia minum minuman keras. Sama kayak juga misalnya wanita merokok, mungkin di sini sudah biasa, tapi di Indo pasti kesannya masih kurang baik. Cuman kayaknya sudah lumayan banyak juga sih saya lihat kalau di Indo, kalau di tempat-tempat kayak anak muda nongkrong gitu. Ya, di sini bebas, kalau di sana kan enggak boleh. Sampai makanya salah satu artis yang di karaoke-nya jual minuman keras itu juga ditangkep kan. Maksudnya di periksa polisi tempatnya. Jadi beda budaya juga beda kehidupannya ya. Nah, kalau menurut Sihman sama Kanuk, ini budaya itu jumlah total dari kebiasaan, nilai, dan kepercayaan yang dibelajari yang mengarahkan perilaku dari seorang konsumen yang merupakan bagian dari sebuah masyarakat. Ya, hampir sama ya. Nah, intinya dari tradisi, kebiasaan, norma, nilai, kepercayaan juga. Terus, habis itu, pengertian budaya. Nah, disini ada kriteria nilai. Kalau nilai itu, itu relatif saya salah ketik. Jadi kalau nilai itu jumlahnya lebih sedikit. Terus, sebagai pengetahuan tentang bagaimana perilaku sesuai dengan budaya. Terus, sifatnya bertahan lama. Sama tidak terikat pada suatu objek atau situasi yang ter spesifik. Sama diterima secara luas oleh anggota masyarakat. Jadi, itu nilai. Nilai itu bagian dari budaya. Nah, jadi istilahnya lebih spesifik. Kalau budaya kan bisa terdikai nilai, norma, kebiasaan, kepercayaan. Nah, ini kalau nilai ini termasuk salah satu bagian dari budaya. Itu kriteria nilai seperti itu. Terus, habis itu. Terus, habis itu. Nah, ini. Disini area fungsional sistem budaya. Nah, budaya itu ada di secara ekologi. Ekologi itu kan lebih ke ekosistem ya. Cara di mana sistem beradaptasi menjadi habitat. Kalau dulu pelajaran IPA, saya kalau tidak seberapa ingat juga sih. Jadi, misalnya kita berkumpul, beberapa orang kan jadi habitat. Jadi, itu secara ekologi. Jadi, areanya budaya itu bisa di ekologi. Terus, struktur sosial. Jadi, caranya di mana kehidupan sosial dibentuk. Minggu lalu sudah kita bahaskan tentang kehidupan sosial. Kayak, ratifikasi sosial, mobilitas, seperti itu. Terus, dari situ, ideologi itu karakteristik mental dari seorang dan cara di mana mereka berkaitan dengan kelompok sosial dan lingkungan mereka. Nah, ini. Berarti ideologi itu lebih ke pandangan seseorang ya. Jadi, lebih ke mentalnya. Jadi, tiap tempat pun juga ideologinya bisa berbeda. Seperti itu. Sebenarnya, kalau kita bicara budaya, itu setiap tempat biasanya pasti berbeda. Jadi, walaupun misalnya dalam satu Taiwan pun bisa berbeda. Bebudayaannya. Cuman, saya kurang seberapa tahu perbedaan antara daerah di sini. Misalnya, kayak di Indo juga itu beda-beda. Nah, yang lebih jelas misalnya lebih kontras kan antara negara. Lebih kelihatan. Terus. Nah, ini empat dimensi perbedaan budaya. Ini dari Hofstadz ini. Itu ada yang namanya power distance. Power distance itu bukan interpersonal yang terbentuk karena adanya perbedaan kekuasaan. Jadi, ini misalnya antara atasan dan bawahan. Nah, ada di beberapa negara yang hubungan antara yang berkuasa sama yang bawahannya. Itu hubungannya dekat. Ada yang hubungannya jauh. Jadi, misalnya kayak, aduh negara mana ya. Mungkin kalau di sini itu lebih dekat kali ya. Jadi, kalau mau tahu lebih jelas negara-negaranya bisa dibuka itu. Hofstadz ada websitenya sendiri. Di intinya kalau power distance itu antara atasan sama bawahan itu jaraknya seperti apa. Hubungan interpersonalnya. Kan ada yang misalnya tipe pemimpin yang dia tuh pengen sama bawahannya tuh harus ada jarak, harus dihormatin. Terus kalau ada apa-apa itu gak bisa dekat. Nah, itu ada. Ada juga yang antara atasan sama bawahan itu hubungannya erat. Jadi, dia gak terlalu mikir, oh saya ini atasan kamu bawahan. Kamu harus unduk atau apa. Itu ada yang gak seru itu. Paham mbak yang maksudnya power distance? Halo? Pak, bisa denger saya? Oh ini nih, kalau di contohnya di buku Jepang itu masih aturannya masih tinggi. Jadi, perbedaan antara atasan dan bawahan itu masih kentara jelas. Tapi kalau di Amerika hubungan antara atasan dan bawahan lebih erat. Paham? Halo?